Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel OENKK. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huah, beta trok devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Dengan melemahnya vitalitas yang terkandung dalam pilar Tianjun, tubuh fisik Xoyen tidak lagi ropoh. Dan tubuh Xoyen yang besarnya puluhan ribu kaki juga masih bertahan pada saat ini. Sesaat kemudian, sosok Xoyen akhirnya berubah menjadi ukuran normal. Hanya saat ini, pilar Tianjun masih menjulang tinggi di langit di mata semua orang. Segera Xoyen mendekati tira tipis dan semua orang melihat Xoyen mengangkat telapak tangannya. Pada saat yang sama, pilar Tianjun yang awalnya menjulang tinggi di langit juga berubah menjadi seukuran beberapa kaki. Dan langsung jatuh ke tangan Xoyen. Di bawah tatapan semua orang, Xoyen yang memegang pilar Tianjun. Dia langsung mengangkat tangannya dan membantingnya langsung ke tira tipis. Di bawah ayunan Xoyen, pilar Tianjun berubah menjadi setinggi langit. Terbang ke langit menjulang di tengah abade. Kemudian dia menghantam tira tipis dengan keras. Tuar! Pada pukulan itu, tira tipis langsung bergetar hebat. Kemudian meledak dengan keras yang menyebabkan suara mendaru dan hancur inci demi inci. Segera Xoyen kemudian melihat bola cahaya yang telah menelan token kuno dewa ibis abadi. Kemudian Xoyen mengangkat tangannya dengan lembut. Seketika token kuno dewa ibis abadi milik Xoyen terbang ke arahnya. Ketika token kuno dewa ibis abadi jatuh di telapak tangan Xoyen dan memperhatikan dengan hati-hati, Xoyen menemukan bahwa token kuno dewa ibis abadi hampir menjadi lembut. Sepertinya token ini telah lengkap. Apa fungsi dari token kuno dewa ibis abadi yang lengkap ini? Nomor satu, apa yang dapat Anda lakukan dengan itu? Gumam Xoyen di dalam hatinya, bagaimanapun di alam dewa kekacauan kecuali nomor satu. Meskipun mereka semua adalah orang kuat dan berkuasa, tapi Xoyen tidak tahu mengapa nomor satu menginginkan token ini. Jadi Xoyen bahkan tidak bisa membayangkan atau menebaknya. Siapapun nomor satu dan apa kekuatannya, sehingga mampu menjadi mengumpulkan orang-orang yang berkuasa ini. Dan dia sama sekali tidak takut pada sukian taiyi. Sepertinya dia dapat mengeluarkan siapapun dari pertemuan kapan saja. Setelah memasukkan token kuno dewa ibis abadi ke dalam cincinnya, Xoyen melangkah maju dengan terapak kakinya dan pergi dari teratai tipis yang merusak. Hanya saja setelah Xoyen pergi, masih banyak orang yang tetap di dalam. Bagaimanapun vitalitas di ruang itu masih sangat kuat. Jadi mereka tidak berani mengapekan sama sekali. Lagipula, jika tira tipis dipulihkan kembali, mereka mungkin tidak ada yang bisa keluar. Dan mereka hanya bisa menunggu orang berikutnya memecahkan tira tipis tersebut. Tapi sekarang pilar Tianjun sudah tidak ada lagi. Dan hanya istana abadi Tianjun yang tersisa di udara. Saat sosok-sosok ini muncul, satu-satunya yang tersisa adalah istana Tianjun. Begitu pula setelah kepergian Xoyen, pilar Tianjun itu seperti gelembung akhirnya menghilang di udara. Token kuno dewa ibis abadi tentu saja penting. Namun avatar suci jauh lebih penting. Gumam Xoyen perlahan. Awalnya dia berencana untuk menyelesaikan token kuno dewa ibis abadi lagi di sini sebelum pergi. Tapi segalanya telah berubah sekarang. Karena jika Xoyen tidak mencari keberadaan avatar suci lagi, Xoyen khawatir dia tidak akan pernah menemukannya lagi. Tapi sebelum Xoyen pergi, dia mengingat kembali ingatan totem di peti mati yang berbintik-bintik. Karena dia merasa sepertinya dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Peti mati boneka dewa iblis. Xoyen tiba-tiba teringat peti yang direnggutnya dari pemurni mayat bernama Yanjuan. Jadi dia segera mengangkat tangannya dan peti mati berwarna merah darah muncul di depan Xoyen. Benar saja. Seperti dugaan Xoyen sebelumnya, ada totem yang dia lihat dalam ingatannya di peti mati ini. Itu akan lebih mudah untuk ditangani. Tapi bagaimana avatar suci bisa berakhir dalam situasi seperti ini? Jadi masalah ini seharusnya tidak sederhana. Setidaknya karena bisa menangani avatar suci, pasti ada sesuatu yang salah. Setelah mendapatkan petunjuk, Xoyen segera mengeluarkan panci penekan jiwa. Tentu saja dia tidak akan mengelupakan Yanjian sebelum pergi. Ayo berjuang dan bertarung. Jangan khawatir, saya akan menjadikan anda boneka iblis terkuat. Pada saat ini, awan hitam ungu berkeliaran di dunia besar. Dimanapun pertempuran terjadi, awan ungu kehitaman pasti muncul di langit. Sehingga tak satupun dari mereka yang jatuh memiliki semayat. Karena mereka ditelan ke dalam awan ungu kehitaman. Tapi apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba saya merasa bahwa jumlah orang-orang di sini berkurang? Mungkinkah seseorang sedang berusaha melawan iblis ini? Gumam yetian dengan bingung. Saat ini awan ungu kehitaman yang mengambang di dunia luas. Jadi secara alami adalah langit iblis. Sekarang di dalam awan, satu demi satu sosok berdiri tegak diurutkan dengan rapi bersama-sama. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, volume awan terlihat jelas ini beberapa kali lebih besar. Hanya saja orang-orang yang berada di bawah awan tidak dapat melihat petunjuk apapun. Begitulah rasanya dan ini terlihat keren sekali. Yetian sepertinya menyerap sesuatu dari mayat-mayat ini. Tapi itu bukan roh jahat dan itu juga bukan aura mayat. Tampaknya yetian temukan bukan tentang meningkatkan kekuatan atau semacamnya. Tapi seolah-olah yetian menemukan kebahagiaan di dalamnya. Hah? Apakah Anda akan pergi secepat ini? Saya belum cukup bersenang-senang sekarang. Setelah sedikit ragu, awan ungu kehitaman di langit dengan enggan pergi. Segera dia tiba di lokasi Xoyen. Pada saat ini Xoyen menetap awan besar berwarna ungu kehitaman yang melayang di udara. Kemudian Xoyen mengangkat alisnya sedikit. Sekarang sepertinya saya mendapat banyak hal. Jika bukan Anda, tidak. Itu tidak benar. Jika kehidupan masa lalu Anda tidak menyegah saya di tempat itu. Saya pasti sudah menjadi iblis nomor satu sejak lama. Dan saya mungkin sudah menciptakan dunia iblis milik saya sendiri. Suara yetian datang dari awan. Setelah keberadaan seperti ini bukanlah kekuatan yang dicarinya. Tapi beberapa hobi dan ide yang sangat aneh. Sekarang saya membutuhkan ruang untuk sempurnakan pasukan boneka iblis saya. Kata yetian dengan serius. Mendengar itu Xoyen juga sedikit mengernyit. Karena ini memang sebuah masalah. Bagaimanapun hanya jiwa yang dapat dibawa ke dalam penakan jiwa. Bagaimana jika menggunakan cincin ruang? Jawab Xoyen dengan acu tak acu. Lelucan macam apa yang Anda katakan? Jika menggunakan ruang tingkat rendah seperti cincin ruang, ruang itu akan roboh. Jika saya mengerahkan sedikit saja kekuatan, saya pernah tidak menyangka Anda akan menjadi begitu lemah dalam hidup ini. Bahkan Anda tidak dapat menciptakan ruang. Jadi lebih baik saya melakukannya sendiri. Dan saya hanya perlu meminjam tubuh Anda. Kata yetian dengan dingin. Apa? Meminjam tubuh? Mata Xoyen sedikit menggelap saat mendengar ini. Bagaimanapun dia tidak berani meminjamkan tubuhnya kepada yetian. Bagaimanapun dia adalah iblis yang sangat kuat. Dan dia ditempatkan di bawah sekeformasi besar oleh yang mulia. Jadi tidak perlu menguraikan alasannya. Hei, kita memiliki hubungan kerjasama. Apakah Anda masih tidak percaya pada saya? Bukankah manusia yang penuh dengan tipu musrihat dan perhitungan? Mendengar apa yang dikatakan Xoyen, yetian menatap wajah Xoyen yang tiba-tiba menjadi gelap. Dan dia langsung berkata dengan marah. Mendengar itu, Xoyen menyipitkan alisnya sedikit. Dan tetap tidak setuju dengan permintaan yetian. Karena Xoyen tidak tahu apa yang direncanakan yetian. Jadi Xoyen juga tidak berani berjudi. Tapi saat Xoyen ragu-ragu, Xoyen tiba-tiba melihat ide di benaknya. Karena yetian pada dasarnya adalah makhluk yang menyerupai jiwa. Meskipun keberadaannya melampaui jiwa, tapi yetian tidak memiliki intensitas. Dan Xoyen masih memiliki avatar pemakan jiwa. Lagipula untuk saat ini, Xoyen tidak memiliki tujuan pelatihan yang jelas pada avatar pemakan jiwa. Dan hanya bisa membiarkan avatar pemakan jiwa menyerap jiwa musuh agar bisa terus berkembang. Jadi avatar pemakan jiwa sangat sulit untuk memainkan peran dalam pertempuran. Tetapi jika avatar pemakan jiwa untuk sementara diserahkan ke yetian untuk diamankan, mungkin itu merupakan pilihan yang bagus. Maaf, saya tidak bisa meminjamkan tubuh fisik saya. Tapi saya masih memiliki satu tubuh dan ini adalah harta saya yang paling berharga. Jadi saya sedikit masih khawatir. Kata Xoyen dengan serius. Tapi dia tidak mengeluarkannya secara langsung. Bagaimanapun dia masih harus memberi sedikit trik pada yetian. Jika tidak, iblis ini tidak akan rela membantu Xoyen mengolah tubuh fisiknya. Bukankah saya sudah mengajukan bahwa saya bukan manusia. Jadi berhentilah menggunakan hati Anda yang sangat licik untuk berspekulasi mengenai saya. Yetian langsung menjawab dan marah. Tepat ketika kata-kata itu jatuh, Xoyen juga hanya tersenyum tipis saat mendengar ini. Oke, Anda dan saya adalah mitra. Jadi saya akan memberi Anda tubuh ini sebagai hadiah. Dan saya biasanya menggunakan tubuh ini. Jadi Anda tidak perlu berubah menjadi awan yang melayang-layang. Xoyen segera berkata dengan semurah hati. Setelah berbicara dalam bayangannya, avatar pemakan jiwa perlahan-lahan terpisah darinya. Sekarang penampilan avatar pemakan jiwa di 80% terlihat mirip dengan Xoyen. Hanya saja dia terlihat jauh lebih pucat. Seolah-olah dia tidak memiliki darah. Oke deh kakak, sampai disini dulu cerita kali ini. Terima kasih yang sudah selalu mendengungkan channel Mimin. Semoga kakak semasa dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin